bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman petani semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat semangat sukses selalu jadi pada video kali ini kita akan membuat bibit lapu siam karena kemarin ada saudara kita yang dari Yogyakarta itu tiba-tiba datang enggak ada konfirmasi apapun tiba-tiba datang karena itu-itu kita kan baik sekali sudah beridikat baik mahususat rohem ke sini jadi ya kita harus membuatkan pesanan kita kemarin pesanan dari temen kita kemarin dan karena jumlahnya juga banyak jadi kita harus mempersiapkannya juga lebih matang di seharian ada 200 bibit jadi kita harus mempersiapkan segini mungkin yang kita persiapkan yaitu ada ini ya ada kantong plastik nanti kita akan tutup yang beliau minta yaitu lagu siam anggur dan juga niatnya yaitu mahususat rohim jadi persaudaraan persaudaraan itu datang karena niat kita itu baik kita pengen berbagi pengalaman dan pada akhirnya setelur kita pun menjadi banyak setelur kita itu menjadi bertambah luas seperti itu oke kita langsung mulai saja jadi kita akan mempersiapkan bibitnya ini yang anggur ya ini kita tutupi saja seperti ini agar nanti tertantai ini agar nanti tertantai ini udah ada dua lagi kita persiapan banyak juga kenapa harus ditutup plastik yaitu agar cepat memunculkan binas jadi tidak semuanya nanti ketika sudah jadi kita langsung jadikan bibit enggak kita tetap melakukan sortie dulu kita cari yang terbaik mana yang paling bagus itulah yang akan kita jadikan bibit jadi kita nggak akan pengen mengecewakan teman-teman dan buat eh teman-teman yang kemarin sudah kemarin sudah pengen niat datang silahkan datang saja ke tempat kami ikuti pejawaran silahkan kita sambil ngopi-ngopi nanti cerita nabi-nabi karena yang diminta kemarin bukan labu siam anggur yang hasil persilangan tetapi labu siam anggur yang hijau biasa jadi kita yang siapkan hijau biasa saja bukan labu siam yang anggur hasil persilangan menjadi labu siam anggur ungu seperti itu tapi tidak ya piro lupat mah nanti tuwodu dapat kita cari lagi ini ini sudah ya sekedar pengetahuan buat teman-teman ya pengetahuan saja ini sudah satu tahun masih buahnya masih bagus sekali jadi bagaimana nanti teman-teman jika menanam labu siam agar bagus seperti ini kita akan lihat saja di sini ikuti video kami agar teman-teman itu tahu bagaimana proses perawatan labu siam seperti itu Alhamdulillah ini keren sekali buahnya banyak kemarin sudah dipaneni tapi tetap ada lagi panen terus ini kemarin sudah biasanya satu minggu sekali tapi kemarin panen nggak sampai satu minggu udah panen nggak sampai satu minggu panen karena lumayan lagi rame sekarang mulai rame lagi mulai banyak lagi yang pesan dan ini sudah hampir 3 minggu nggak melakukan penyiraman karena airnya lagi belum ada musim panas kali ini agak panjang ya jadi kita ya agak prihatin ini lihat tanahnya udah keting sekali musim panas kali ini tidak lagi 6 6 tidak 5 ya oke sedikit lagi ini baru kita lihat prosesnya dulu kita ikat ya karena jadi gini perbedaan labu siam kita ikat ya anggur dengan labu siam yang biasa ini cabangnya jauh lebih panjang dibanding dengan labu siam yang biasa karena labu siam ini tendek ya cuman segini tapi labu siam anggur ini panjang cerncung lebih memanjang seperti ini ada yang satu bilan lebih ada yang segini tapi paling pendek ini segini cenderung dia ke bawah kayak gitu ya mungkin sekian dulu video dari kami semoga bermanfaat dan buat teman-teman semua yang ingin main-main kesini silahkan datang saja sambil ngopi-ngopi nanti kita cerita nabi-nabi mulai dari awar sampai akhir pokok nanti mo roh masih mo plek kayak gitu oke terima kasih semua buat teman-teman yang sudah ikut menyimak video kami semoga termotivasi sekian dulu semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati